Intro Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon Saat kopi darat bersama kawan-kawan lama, hal yang tidak bisa dielakkan adalah ngobrol, ngalur ngidul, kesana kemari yang ujung-ujungnya berbicara subjektif Namun ketika membicarakan perihal saya sebagai konten kreator di Youtube, pertanyaan mereka membuat senyum menjadi miring Ngapain jadi Youtuber? Nyari tambahan? Pengen ngetop dan viral? Usia sudah fase tua belum tapi mudah kelewat bro? Nah sudahlah, susah jelasin ke mereka yang bertanya keroyokan begitu Ini konten khusus buat menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol mereka yang galau dan kepo dengan aktivitas peryoutuban saya Begini sob, jawabannya Pertama, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bisa bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain Jujur, saya bukan seorang pengarang apalagi penulis Tapi seorang imajiner yang hobinya membaca dan memikirkan hal-hal tabu untuk menjadi gula dan pemanis aneka makanan minuman Akal sehat itu kumpulan prasangka-prasangka yang didapatkan saat umur masih muda dan sibuk melanglang buana Kedua, dapat mengeluarkan semua yang difikirkan dan yang dirasakan melalui ide-ide kreatif dalam bentuk hiburan dan nasihat inspiratif Video hiburan tapi menitik beratkan kepada narasi Meski bukan kelompok kaum muda kreatif Apa salahnya yang sudah mau tua tetap bersemangat dalam kreativitas? Bukankah saat muda kita belajar pintar? Saat usia senja berusaha menjadi cerdas Sokrates saja belajar musik pada usia senja Ketika ditanya orang-orang apakah dia tidak malu? Malah jawabannya Dia akan merasa lebih malu menjadi orang bodoh di usia tua Ketiga, dari Youtube bisa menemukan banyak hal tentang hiburan, berita, tutorial, musik, saluran ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya Dari sebelumnya yang tidak pernah didapatkan Kita yang sudah melewati fase usia muda ini harus lebih dewasa berfikir atas kegagalan-kegagalan masa lalu Di saat membantu diri keluar dari masalah kehidupan Kita memiliki kesempatan untuk membantu orang lain Walau berbentuk bantuan yang lain Meski untuk menjadi bijak bukan berarti harus menjadi Youtuber Namun dari pengalaman pribadi sendiri Youtube banyak menginspirasi diri pribadi Mulai dari sekedar menjadi penonton biasa Beragam tayangan yang tersedia Sampai berkeinginan untuk menjadi Youtuber pemula Tidak ada istilah terlambat untuk belajar Belajar tidak ada batas usia Syarat utamanya keinginan dan kemauan Belajar itu semenjak dini Buat kehidupan masa sekarang dan demi harapan-harapan hari esok Alasan keempat Menjadi Youtuber pemula ini suatu tantangan baru buat saya Karena suatu pembelajaran Maka harus belajar aturan mainnya Untuk menjadi lebih baik Karena disini dituntut ide-ide kreatif Agar banyak orang yang dapat mengambil sisi positif Dan terhibur dari semua konten yang kita suguhkan Harus berani berkarya Dan mengatasi semua ketakutan Karena keberanian itu bukan berarti kita tidak punya rasa takut Namun kita mampu menaklukkan rasa takut itu sendiri Belajar itu adalah sikap berani Dalam menantang segala ketidakmungkinan Karena tidak mau menguasai suatu ilmu apapun Itu yang akan menjelma dalam diri kita Sebagai bentuk rasa takut Alasan kelima menjadi Youtuber Berharap mendapatkan penghasilan Mbak kata pepatah Mana ada makan siang yang gratis Setiap pekerjaan harus ada imbalannya Karena setiap keinginan pasti ada tujuannya Ibarat hukum sebab akibat dalam kehidupan Ini bukan teori ilmiah eksperimental saja Hukum kausalitas murni dihasilkan akal sehat rasional manusia Sejalan dengan sunatullah kalimat-kalimat wahyu dalam kitab suci Hukum alam dan hukum Tuhan itu suatu keterikatan Allah menjadikan hukum dunia dan akhirat itu Karena sebab dan amalan manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh